Intro Fudis, ya pasti yang gak ada yang somai Rasa kuliner receh yang satu ini udah jadi jajanan favorit ya di seluruh Indonesia Nah, di kawasan hutan kayu Jakarta Timur nih Ada olahan somai unik yang beda Fudis Penasaran? Halo Fudis, sekarang aku lagi ada di hutan kayu Aku pengen makan yang enak-enak, tapi apa ya? Kalau gak salah disebelah sana ada si omai yang enak deh Penasaran gak? Ayo, kita langsung Kuliner peranakan Tiongkok ini memang punya cita rasa unik dan masuk banget ya di lidah warga plus 62 Gurihnya adonan ikan berpada sambal kacang yang manis Bener-bener lazis buat cemilan Nah, apa jadinya nih jika kenikmatan klasik tadi diberi lumeran keju mozzarella di atasnya? Wah, ini sih kudu wajib harus banget dicobain ya Nah, ini dia Fudis Si omainya unik banget loh Jadi si omainya yang ini di atasnya pakai mozzarella gitu Aku penasaran, aku langsung nanya sama abangnya dulu ya Jadi di sini si omainya, si omainya apa aja abangnya ada? Ada si omain original dan si omain topi mozzarella Si omain original sama si omain mozzarella Oke deh, kalau gitu Fudis, aku ke dalam dulu, aku pengen nyobain si omain mozarellanya Yuk! Fudis, somain yang satu ini bentuknya mungkin sama seperti somain pada umumnya Berupa adonan ikan tenggiri yang dibungkus kulit tipis dengan warna abu-abu khas kecoklatan Nah, yang jadi pembedanya nih toppingnya Fudis Katanya sih warung sumber rejeki ini menjadi pelopor somai nih dengan topping keju mozzarella Hmm, apa iya? Iya deh, idenya boleh juga kok Menggabungkan kuliner klasik dengan topping kekinian Selain somai, isian lainnya nih Bakso, tahu, kentang, kol, dan telur bacem Fudis Wah, yang suka rasa pahit tenang jangan kecewa Soalnya di sini gak ada parengnya nih Katanya sih karena kehidupan aja udah cukup pahit Fudis Hahaha, ada-ada aja Satu porsi berisi 6 butir isian yang bisa dipilih sesuai selera ini Dibandol seharga 15 ribu Fudis Itu yang original ya Nah, kalau yang mau diberi tambahan topping keju mozzarella yang super lumer Tinggal menambah goceng alias 5 ribu Fudis Jadi 20 ribu Receh kan? Mozzarella sendiri merupakan keju yang terbuat dari susu sapi murni Dan diputar terus-menerus selama proses peragiannya Fudis Teknik ini menghasilkan tekstur keju yang padat Tapi lumer ketika dipanaskan Nah, setelah isian somaynya dipilih Keju mozzarella-nya juga diparut nih Fudis di atasnya Proses pembakaran dengan blue torch selama 1 menit Membuat keju meleleh dan memberi aroma gosong yang khas ketika dibakar Aku benar-benar kasabar banget pengen cobain somay mozarellanya Kita tungguin abangnya ya Fudis, ini dia somay mozarellanya Tak hanya tampilannya yang menggiurkan ya Cara penyajiannya juga unik Pake piring jadul Yuk kita cobain apa rasanya seindah tampilannya Ini somaynya lembut banget Sudah gitu dipadu dengan keju mozarela Itu rasanya benar-benar mantep banget Fudis Rasa ikan tenggiri pada somaynya Terasa banget Fudis di lidah Ini asli bukan kaleng-kaleng somaynya Guri dan teksturnya lembut Plus bumbu kacangnya yang creamy Serta rasa manis dari kecapnya Mantul Fudis Saas kacangnya tuh gak begitu halus Sehingga tetap terasa remahan kacang tanah Yang menambah sensasi unik ketika digigit Gak hanya menambah rasa makanan menjadi lebih lezat ya Makanan yang dibuat dengan tambahan mozarela Atau menggunakan topping mozarela Selalu memberikan sensasi yang berbeda Sejak pertama kali gigitan Yang unik nih Mozarela memberi rasa yang sedikit asin di lidah Berpadu sempurna Fudis dengan adonan ikan yang gurih Tapi karena gak terlalu banyak jumlahnya Terkadang terkalahkan sih sama rasa bumbu kacang yang lebih kuat Nah solusinya Minta tambah aja ya keju mozarellanya Jadi double topping Simpel kan? Itu kalau doain keju banget ya Kalau makan siomay Enaknya siang-siang begini minumnya Jus terong Belanda Nah temen makan somay nih jodohnya Jus terong Belanda yang super segar Asam-asam manis Harganya 10 ribu aja Fudis Ini sehat lagi ya Wah mantul banget nih makan recehnya Biar harga receh tapi rasanya enggak receh Jus terong Jus terong Terima kasih.